Assalamualaikum Wr Wb dan kebiasaan Sultan zaman dahulu itu suka menyamar dan pergi ke pasar pergi dalam perkumpulan masyarakat komunitas masyarakat untuk melihat keadaan mereka dan mereka juga mengawasi para polisi disana para pegawai pemerintah semua mereka awasi tapi dengan menyamar sebagai orang biasa jadi suatu malam Sultan Mahmud itu pergi keluar dari istana dan dia keliling kota dan sampai dia mengutuskan untuk pergi ke gerbang gerbang pintu kota dan dalam perjalanannya itu dia melihat sekelompok orang sedang berundi lalu berjalanlah dia ke sana dia mendekati sekelompolan orang itu dan saat dia ingin mendekat dua orang dari kelompok itu menahan dia menahan subhanahu mereka bilang siapa kamu? untuk apa kamu disini? kenapa kamu pergi semalam malam kiri? Sultan Mahmud pun menjawab saya saya ini orang biasa seperti kalian mencari angin malam saya lalu dua orang itu gak tenang cepat kami tidak kami tidak ada waktu lagi berikan semua uang semua uang yang anda punya Sultan Mahmud pun membalas dengan sedikit seandainya saya punya uang saya tidak akan keluar malam malam seperti begini saya akan tidur di kasur saya yang nyaman dan tidur dengan sangat ulas lalu lalu dua orang itu pun menjawab oke baiklah kami tidak punya waktu ayo kami mempunyai sebuah rencana rencana yang sangat berbahaya rencana yang sangat berbahaya jika kamu ingin ikut ayo ikutlah dengan kami Sultan Mahmud pun bertanya apa rencana kalian mereka pun menjawab kami kami ini adalah seorang pengangguran tidak memiliki pekerjaan dan kami rencana untuk merampok sebuah rumah sebuah sebuah rumah sebuah rumah orang kaya Sultan Mahmud yang tidak berpengalaman dalam seperti itu pun dia pun mengatakan oke saya bisa ikut tapi apa yang harus saya lakukan lalu seklah pengangguran itu mengatakan mereka ada berlima berlima orang dan pemimpin mereka mengatakan kami semua punya tugas masing-masing dan orang pertama mengatakan keahlian saya ini adalah memanjat memanjat tembok memanjat pohon saya adalah ahli dalam memanjat dan saat memanjat saya bisa sambil membawa sebuah tali untuk membantu rekan-rekan yang dibawa biar bisa ikut juga ke atas lalu pencuri kedua berkata keahlian saya ini adalah tangan saya ini sangat kuat saya bisa membawa pintu tapi dengan sangat sangat tenang tanpa ada kebisingan sama saya lalu pencuri nomor tiga pun mengatakan keahlian saya ini terdapat di mata saya saya bisa membedakan muka orang di malam hari dan di siap hari jadi ketika dan keahlian saya ini sangat kuat dan ketika kita menjual barang-barang curi saya bisa membedakan pemilik barang ini dan bukan pemilik barang ini lalu pencuri nomor empat pun berkata keahlian saya ini ada di telinga saya saya mengerti apa yang hewan ucapkan saya mengerti arti maksud mereka lalu pencuri nomor lima pun mengatakan keahlian saya ini terdapat di dunia saya ketika saya mencium bumi saya bisa merasakan ada bau emas ada bau perak ada bau permata lalu lalu sultan mahmud mengatakan yaudah ayo cepat kita hanya mencuri saja kan tidak ada tidak semula itu kawan tidak semula itu kamu harus mempunyai keahlian jadi kamu mau itu kamu mau itu baik tapi sultan mahmud mengatakan oke saya akan itu tapi jika kamu membutuhkan membutuhkan keahlian oke saya akan itu maaf pemimpin kalau kamu mau ikut kamu harus mempunyai keahlian sesuatu tapi jika kamu tidak punya kamu tidak membutuhkan rekan yang tidak bisa berbuat apa-apa tapi jika kamu tidak itu kami akan mengikat kamu dan menaruh kamu di sebuah tempat agar kamu tidak memberitahukan ke orang-orang lain karena kamu sudah tahu keahlian kamu jadi apa keahlian kamu lalu sultan mahmud mempunyai pikir keahlian kalian semua itu tidak apa-apa dengan keahlian saya keahlian kalian semua itu hanya berguna saat kalian beraksi saat kalian beraksi saya tapi saat kalian tetangga kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa dan keahlian saya saya hanya tinggal memegang jambut saya dan kalian semua akan bebas kalian semua akan bebas dengan saya hanya memberikan jambut saya saja lalu mereka pun semua wah keahlian anda adalah yang paling hebat dari kami semua sekarang kamu adalah pemimpin kami anutan kami lalu mereka pun ayo coba kita tidak punya waktu lagi sebentar lagi akan akan pagi matahari yang tepi lalu mereka pun berkeliling untuk mencari semua rumah dan di dalam perjalanan ada seekor anjing yang menggonggok anjing itu bergonggok dan pencuri yang memiliki keahlian untuk mengetahui bahasa hewan pun mengatakan kalau kalau kanjing itu berkata ada seseorang yang sangat spesial bersama kalian semua dan teman pencuri pun mengatakan pastikan teman baru kita lalu ketika mereka sampai di sebuah rumah pencuri yang memiliki keahlian mencium dia pun mulai mencium tanah ini adalah hanya sebuah rumah janteng misi jangan, ayo kita cari rumah ini lalu mereka melanjutkan perjalanan lagi dan ketemu di sebuah rumah pencuri yang memiliki keahlian untuk mencium itu pun mulai merasakan wah disini ada bau mas ada bau perak ada bau permak dan pencuri yang memiliki keahlian memanjat pun mulai memanjat dan mengikatkan tali di setengok agar semua rekan pun bisa bisa memanjat lalu ketika mereka 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 mendarat di sebuah taman di sebuah taman dan pencuri yang memiliki keahlian mencium bau permakai itu pun mengatakan kalau ada harta karun di bawah taman ini dan pencuri yang memiliki keahlian yang tangannya sama Tuhan mulai menggang mulai menggang dan menemukan sebuah harta karun yang sangat banyak dan masing-masing dan mereka pun membawa satu satu plastik mereka pun mulai pergi mereka mulai mengambil semua itu dan kabur dan sampai mereka di sebuah penurut Tuhan mereka pun salah satu dari pencuri itu mengatakan ayo cepat kita harus pergi kita harus cepat pergi kita sembunyikan saja barang curi yang kita ini di darun Tuhan ini dan salah satu dari kita harus menyamar menjadi pengulis agar menjaga katanya ayo cepat kita berpercaya dan pencuri itu mengatakan ke Sultan Muhammad kamu sudah melalui jauh ini sangat baik kamu boleh pergi sekarang dan nanti malam kembalilah lagi disini untuk mendapatkan jana kamu dan mereka pun semua pergi masuk Sultan Muhammad dan satu orang dari mereka menyamar pergi dan ketiga sampai di istana istananya Sultan Muhammad pun pada keesokan paginya memanggil para pencuri memanggil para polisi dan menyuruh untuk menangkap dan Sultan Muhammad berkata wahai prajuritku cepat tangkaplah pencuri yang ada disini disini dan ambillah barang curian mereka di gedung Tuhan ini yang dimana terdapat seorang pengundis yang dia hanyalah menyamar lalu para tentara Sultan Muhammad pun berhasil menangkap mereka semua dan mereka pun dibawa ke 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 penghakiman ke tempat hakim dan hakim pun memutuskan kalau membawa mereka itu bersalah bersalah dan menyuruh para pencuri untuk membawa mereka semua ke tempat eksekusi lalu Sultan Muhammad pun datang disana untuk melihat pengeksekusi hati ketika mereka semua melihat Sultan Muhammad pencuri yang memiliki keahlian matanya sangat tajam mulai menyadari nah itu adalah orang yang memiliki keahlian sangat hebat yang dimana dia hanya bisa membebaskan kita semua lalu dia pun mulai memberitahukan ke semua teman dan semua temannya itu mulai menyadari itu mulai menyadari mulai menyadari apakah kalian mengakui kesalahan kalian semua nah ikat pun semua menjawab ya kami mengakui kesalahan kami tapi hakim jika kamu ingin bertindak adil maka kamu harus menghukum kami semua lalu hakim pun menjawab saya sudah menangkap kalian semua saya sudah menangkap kalian semua lalu pencuri itu mengatakan tidak hakim tadi malam tadi malam itu kami berendam dan sekarang kami yang berendam lalu hakim pun mengatakan oke tunjukkanlah dimana satu orang itu lagi lalu pencuri itu pun bilang dia akan keluar sendiri dia akan keluar sendiri lalu dia akan berendam dengan teman-temannya dan mereka serentak mengatakan wahai yang terhebat kami semua sudah menggunakan keahlian kami sekarang tepatilah janji kamu dan dan gunakanlah keahlian kamu sekarang juga lalu sultan mahmud pun tertawa lepas dia pun tertawa lepas dan semua orang pun bingung kenapa sultan mahmud tertawa dan akhirnya sultan mahmud pun berjalan mendekati mereka semua dan mengatakan oke saya akan membebaskan kalian semua karena saya sudah berjanji untuk menggunakan keahlian saya ini jadi kalian semua saya bebas saya bebas tapi jika kalian mengulangi kesalahan kalian saya tidak akan memberikan apa saya tidak akan memberikan apa lalu setelah mereka semua dibebaskan pencuri yang memiliki kalian memanjat ini diberikan kerjaan oleh sultan mahmud dan sebelum mereka semua pergi sultan mahmud pun mengatakan kalau kalian punya janji kalian harus menepatin apapun keadaannya karena kalian sudah berjanji karena kalian sudah berjanji karena kalau kalian tidak menepatinya kalian akan terkena yang namanya kifaran kalian harus membaik kifaran dan setelah itu pun mereka membenarkan kata-kata sultan mahmud dan akhirnya pun mereka semua pergi dan melakukan perusahaan mereka dan sampai jumpa dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati